Intro Oke, halo Sapa Jeep? Jadi, ini ada 2 Jeep JK kan Sama-sama 2 pintu dan sama-sama Rubicon Tipenya guys Yang ini anniversary Yang ini bukan Hanya yang biasa aja Tapi, dua-duanya sudah memiliki swipe baris connect Dan juga ada X-Lock yang elektrik Tinggal pencet-pencet aja Itu dia persamanya guys Dan, kayaknya aku mulai dari yang ini dulu nih Warna hijau Aku lupa deh Sebutan wrapnya itu apa Cuman, ini warnanya Kalo gak salah Green Gecko deh Sengit aku ya Ini udah di-wrap Dan, bener-bener mulus banget Waktu pertama kali datang ke Peony Jeep Itu bener-bener culun Bener-bener standar banget Jadi, kurang-kurang Ini yang punya, masih muda Semuran sama aku lah ya Cuma MDA 2-3 tahun aja Tapi, udah punya mobil Jeep JK nih Keren banget Oke guys Jadi, ini kalo bisa liat nih Yang menggugah selera banget nih Yaitu di bagian bumper Bumper di bagian depan ini Pakai Amerika Dan, this is the one only in Indonesia Yang pakai bumper rugged reach Venator Yang dimana fitmentnya buat Jeep JL Tapi dipakai di mobil Jeep JK Bisa, bisa banget jawabannya sahabat Jeep Jadi, semua di Peony Bisa semua So, buat bumper depan Memang bisa semua dipakai ya Mau di Jeep JK Jeep JL Jeep JT Jadi, sama semua Tinggal ada penyesuaian Adjustment sedikit aja sih Kayak gitu Ini kita kombinasiin Pakai Warren VR Evo 8 Yang talinya itu seling besi Agar di bagian depan Bisa pakai Z-plift Kayak gini nih Wih Keren kan guys Keren banget Tinggal ditekan lagi aja Nah, kita bahas dulu Bagian bumpernya guys Ini pakai Venator Yang dimana Udah tersedia slot juga disini Untuk foglamp 2 Untuk foglampnya sendiri Masih bisa pakai foglamp yang standar Ya, ukuran 3 inch lah ya Masih masuk Sementara, dia juga menyediakan slot wins Di bagian dalam sini Itu fit sampai ke Xeon Dari Warren juga Tipenya kan sama Itu pakai Xeon Ini udah ada ferritnya juga Di bagian sini Dan Untuk kabel-kabelnya gimana bro Kabel-kabel bisa Gampang banget Tom Nanti aku rapin disini Dengan sholoh kaki Kayak gitu Gak ada masalah Dia udah ada tanduknya juga Dua disini Yang aku suka tuh Tanduknya dia tuh tebel Dan Apa ya Bener-bener kayak Tanduk badak gitu Wah, pokoknya Culanya bagus nih Ada dua juga Slot lubang disini Dan yang pasti nih Untuk semua Bempar Amerika Kalian bisa cek Originalnya itu Dari kasar Catnya Aku gak tau Kayaknya kalau di Amerika tuh Semua cat warna hitamnya tuh Dia rada kasar Kayak gini guys Dan Profil bautnya Tetep Dia yang tebel Bukan yang tipis Pastinya Ini pakai kunci L juga Sama Kayak gitu Jadi aman ya Ini udah include Sama script plate-nya juga Tuh Udah besi semua kan guys Jadi kayak gitu Terus Gak cuman bumper sama winds Plus EZ flip aja Liat deh Udah tinggi Bener kan Ini udah tinggi banget nih Ini Pakai lift kit 2,5 Yang dimana Kalau di mobil 4 pintu itu Fix 2,5 Sementara kalau di install di mobil jeep DK 2 pintu Itu tuh kayak rasa-rasanya 3 inch gitu guys Jadi Lebih tinggi Daripada yang seharusnya Pakai kitnya itu Teraflex Jangan salah Teraflex suspension itu Merupakan salah satu Brand Amerika yang Sudah terkenal banget Mengenai suspensinya guys Dan Peony Jeep Merupakan salah satu Dealer internasional Dan The only one Yang dapet Logo merah Dari Teraflex Yaitu Preferred Partner Keren kan Jadi disini Pairnya Sesuaikan Spearing rate-nya berapa Yang pasti buat 2,5 Udah ada Travel-nya juga Plus Kombinasi Pakai shock Falcon Piggyback 3.3 Yang cuma pakai 2 jari aja Buat nge-judge-nya So simple banget kan Disini nih Aku gak akan bosen-bosen Buat Ingetin kalian Pokoknya Adjustment-nya tuh ada Satu tuh Soft Dua tuh custom Tiga tuh dia foam Jadi Jadi kalau ini Penggunanya akan dibawa ke Bali Otomatis jalanan Bali tuh Jalanan yang penuh Di kaliku Dan lurus aja pokoknya Enak banget jalanan di Bali tuh ya Paling ada berpasir-pasir sedikit lah ya Wajar Itu paling enak sebenernya di Konci nomor 3 aja Dia Foam Keras Jadi bakalan Steaf banget Buat di jalannya Apalagi cobain di tol Bali tuh Keren bro Ini kombinasi Bannya pake kanati mudhok Ukuran 35 Dan Untuk Dia pake AEV Pintler Warna Hitam Waduh mantep banget Pijakan kaki Masih pake yang standar Pasti pake yang besi Bawaannya Belum ada yang dibawa-ubah Oke Terus Nih Kalau kita liat lagi kesini Banyak perubahan sih Cuman kayak gini aja Tapi di bagian belakang nih Kita liat yuk ke belakang Ada apa sih Let's go Oke Sahabat Jeep nih Jadi Ini kan Bannya udah gede banget Gak mungkin Pake yang standar Kita gak rekomendasiin Yang pertama Pasti mentuk Dengan Bumper plastiknya Jadi ini masih plastik Jadi sebenernya Ownernya ini Udah order Pake bumper anniversary Yang besi Cuman Karena stoknya belum dateng nih Lagi OTW kemari Jadi dia masih nunggu aja sedikit nih Ngomong-ngomong soal order Dan OTW Pione Jeep itu Merupakan importer juga guys Jadi kita ada barang masuk Via udara sebulan sekali Via laut itu dua bulan sekali Jadi Gampang lah Oh udah-udah Barang nih Pioneer Terus Karena bumper plastik Mentok Otomatis harus ganti Ter-carrier Nah ini kita ter-carrier Pake model Teraflake Kayak gini nih Udah Heavy duty juga Ya guys ya Jadi ini walaupun Model Teraflake Alias gak original Tapi masih tetep bisa dipake kok Masih kuat Aku bisa jamin Nih Aku kasih contoh ya Oke Nah ini Kalau misalkan Dia masih pake yang standar guys Otomatis Dia akan turun Kalau udah pake yang Kayak gini Heavy duty Dia punya engsel Dan dia punya bagian tulang-tulangnya Itu pasti jauh lebih kuat Dan kalau aku mau berdiri disini juga Pasti kuat guys Cuma ini ketinggian Kayaknya gak bisa aku tuh Kayak gini aja guys Pokoknya kuat Kayak gitu ya Ini kuat banget lah Dan pasti bunyinya Blek Satu kali Jangan salah Kalau ciri-ciri yang Selang udah rusak Belakang tuh Dia harusnya bunyi dua kali Kayak gitu Jadi aku Mesti notice lagi ke kalian nih Terus kalau kenal pot Gimana bro Kenal pot masih standar Jadi Ownernya masih belum Ke arah Kenal pot nih Next yang pasti Setelah beresin ini Bumper belakang Harus ganti besi Wajib Baru ke lampu-lampu Dia bilang Lampu-lampu Saya ngiler banget nih Pake bahan design Wah Keren ya Terus ini bagian belakangnya Kalian bisa liat Ada shock juga Falcon piggyback Yang di bagian bawah kan Yang adjustmentnya tuh Gampang banget Oke Ini Ada dudukan Ban cadangan Ini dari Crown mereknya guys Jadi Kalau kalian pengen Bagian platnya ini Gak ada di bawah Dan pengen di samping Pake kecil Kalian perlu bikin Satu plat kecil lagi guys Yang bisa Dipake disini Ukurannya Cukup lumayan ini juga ya 30x15,5 Kurang lebih Itulah ukurannya Oke guys Ini baru mobil pertama nih Kita lanjut ke mobil kedua Apa sih yang bikin beda Dan apa yang bikin sama Dengan mobil yang ini Let's go Oke Saba Jim Jadi ini mobil kedua Yaitu ya Sama-sama JK2 pintu Dan ini anniversary Tipenya guys Jadi Anniversary itu adalah Mobil Yang dimana Diproduksi pada tahun Berapa tuh 2000 Sekian kan Dan ini Yang bikin beda juga Jok di bagian dalamnya tuh Ada tulisan 70th anniversary Jadi memperingati 70 tahunnya Jeep Di dunia Kayak gitu Jadi umurnya Udah lumayan lama juga ya Gokil juga nih Nah So guys Ini yang pertama Bagian Bumper dong Bumpernya dia pake yang original loh Keren ya Udah lama nih Gak ada mobil Jeep JK Yang mau install Bumper yang original Kenapa? Karena Satu Harganya memang Lemayan juga nih Agak mahal Satu berbanding dua lah Kalau dibandingin sama yang Cina ya Cuman Yang bikin beda adalah Satu Pride Kedua Barangnya memang beda bro Sorry nih Kalian lihat Catnya kasar Warna hitamnya lebih pekat Daripada yang Model Cina nih guys Sorry ya Bukan rasis nih Tapi emang bener Lalu Profil bautnya Profil bautnya itu Dia tebel guys Dan materialnya tebel juga Plus Tanduknya Warna merah darah Kayak logonya Warren Nah Disini Warren ya guys Ini slotnya Pake Warren VR Evo Yang tipenya 12 Apa Talinya tuh yang Besi Jadi dia pake Z-tuk juga Kayak gini guys Wah Keren ya Tuh Semua pake Jet flip Biar mobil kalian tuh Terlihat rapi Dan mewah Kesannya Megah Kayak gitu guys Cuman kok ini Kayak keliatan bolong bro Nah memang Seperti ini guys Tampilannya Kalo pake Bumper yang Anniversary Original Terusnya ada Pelindung kap mesin juga Di bagian atas ini Dan Dia gak tinggi loh Dia gak tinggi Dia gak di lift kit guys Tapi Disini Bannya sudah besar Ini pake Ban Achilles Ini tipenya tuh Yang Desert Hawk Ukuran 33 12,5 Ring 20 Otomatis Velgnya Juga sudah Ring 20 Pake American Outlaw Ini udah di Sporing balancing Juga Kakak gini masih Standard Guys Belum banyak Perubahannya Jadi yang Datang kemarin tuh Sebenernya Owner ini Baru ganti Bagian Bumper Warren Ada Wins kan EZ Flip Plus bagian belakang Nanti kita liat Sama-sama guys Oke Langsung Kita liat ke belakang Let's go Oke guys Ini dia bagian belakang ya Jadi kombinasi nih Wah ini mobil pertama Yang kombinasi juga Depan anniversary Belakangnya pake AEV Kok bisa bro Ya bisa Gak masalah om Mau pake apa juga Gak masalah Nih Ini kita pake disini AEV Disini ada tank Kalau AEV itu sebelah kiri Pasti udah ada tanknya guys Dan pasti ada tutupnya Oke Jangan salah Nah ini dia Gak pake yang original Cuman Walaupun gak original Untuk kualitas Bumper Cina sekarang ya Itu tuh jauh lebih baik Daripada 2 Ataupun 3 tahun Belakang Kayak gitu Ini tuh Kemiripannya Hampir 85% Bisa aku bilang Mulai dari Catnya Mulai dari Las-lasannya Kuat Gitu Jadi Kalau kalian pake yang Cina juga Ya gak masalah sih sebenernya Hanya beda di Pratt aja Dan tampilannya Pasti beda banget lah Keliatannya Oke Kayak gitu Dan Ini dia Masih pake Ban yang standar Yang 255 Jadi Untuk tear carrynya Dia belum diganti guys Masih pake yang bawaannya aja Yang kayak tulang Kayak gini nih Tulang tangan Yang pipih gitu guys Gepeng dua kan Atas bawah Itu masih standar Lalu Nah ini juga pake nih Ini pake penutup Ukurannya sama berarti ya 30x15,5 Kalau kenal pot Belum ganti juga Kayak gitu So Ini masih awal banget Masih basic Masih banyak yang harus Dikonsepin lagi Sama owner nya Jujur Owner nya ngomong Sama aku sendiri Dia bilang Nanti tunggu saya dateng Baru kita ngobrol lagi Face to face Biar lebih enak Nah jadi intinya adalah Modifikasi mobil jeep JK itu Ataupun mobil jeep yang lain lah ya JK, JL, JT Itu bener-bener Emang harus dikonsepin Dengan baik Kalau enggak Nanti akan berantakan Ya Mungkin kalian pernah liat lah ya Beberapa modifikasi Yang Asal tempel, 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 tempel Bilangnya Om ini bagus om Pasang om ini bagus Om pasangnya Tapi Enggak sesuai kebutuhan Dan enggak sesuai sama konsep Mobilnya sendiri Itu tuh bakalan Aneh banget guys Contoh aja nih Kayak mobil Yang ini Aku harus akuin Selera dari owner nya tuh Oke banget Apalagi mobilnya dua pintu ya Wah itu sih Bener-bener Keren banget guys Yaudah Kita lanjut ke depan yuk Let's go Nah Kalau kalian nih Mau pilih yang mana Yang kiri Atau yang kanan Ayo Komen di bawah 10 komen terbaik Aku akan kasih hadiah Adenya apa tuh bro Nah udah pokoknya Komen aja 10 komen terbaik Intainya Aku akan kasih giveaway Ke kalian Oke Jadi kayaknya itu aja guys Buat video kali ini Ya Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan juga di share Ke temen-temen kalian Thank you banget Udah nonton juga Video Peony Jeep Dari awal Sampai akhir Mungkin kalau ada penjelasan Aku yang kurang jelas Atau kurang detail Kurang dalam Itu kalian bisa Demi Instagram aja Di At Peony Jeep Underscore Official Atau kalian bisa Cek-cek Marketplace kita Siapa tau kan Kalian lagi nyantai Lagi tiduran Lihatnya Marketplace Gitu ya Kalian bisa lihat Di Peony Jeep aja Semuanya sudah Official Akon Ada Tokopedia Bli-bli Bokalapak Shopee juga Kita ada guys Kalau TikToknya gimana bro TikToknya juga ada om Di Peony Jeep So Itu aja Jangan lupa ya Pokok di share-share Ke temen-temen kalian nih Aku ingetin sekali lagi Konsep modifikasi Jangan salah Pasang Jangan salah Tempel juga Jangan mentang-mentang Bagus Tempel Bagus Tempel Bagus Tempel Hasil Jadi aneh Mobil lah Mungkin kayak groba Kalau bisa dibilang Oke deh Sampai jumpa di video Berikutnya Ada aku Alvin Nilupan Dan Satria juga Yang bertugas Untuk bikin video kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah guys Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video